Hai teman jahit, welcome back! Hari ini aku mau sharing-sharing rekomendasi aku tentang mesin jahit portable yang cocok buat kalian yang mau meneruskan jenjang studi atau karir di bidang fashion design. Dan mesin-mesin yang aku rekomendasiin hari ini dijamin pasti bakal berguna banget nih buat teman jahit yang nantinya akan ngambil sekolah, kursus, lesta tebusana, ataupun di karir kalian nanti. Jadi, so, tonton videonya sampai habis ya! Kita mulai dari yang pertama. Pola jahitan Semakin advanced skill kamu dalam menjahit, biasanya tuh pola yang dibutuhkan semakin variatif ya teman jahit. Yang pertama tuh biasanya yang kepake adalah pola semi-obras. Kenapa perlu? Karena ini tuh dibutuhkan buat kalian yang belum punya mesin obras. Biasanya ini bakal kepake kalau kalian sebelum jahit kampuh. Apa sih kampuh itu, Kak Tanti? Buat kalian yang belum tahu apa itu kampuh, kalian bisa main ke video kita di sini ya. Yang kedua adalah pola lubang kancing jahit. Nah, pola lubang kancing jahit ini beda loh sama lubang kancing biasa teman jahit. Dia itu jahitannya jauh lebih rapat dan di bagian ujungnya tuh bentuknya bulat. Dan pola lubang kancing jahit ini tuh cuma ada di mesin jahit portable digital ya. Dan lubang kancing ini jenisnya ada dua ya teman jahit. Yang pertama yang ini, yang standar. Ini nih bentuknya persegi panjang, pasti sering banget kalian lihat. Itu ada di kemeja atau blouse yang kalian pake. Nah, yang kedua yang ini nih. Ini adalah keyhole atau rounded eye atau lubang kancing jas dan blazer. Nah, ini tuh kepake banget nanti kalau kalian akan ambil mata kuliah atau mata pelajaran tailoring. Selanjutnya ada pola bordir alphanumeric. Jadi, kalian bisa bordir angka 0-9 dan alfabet A-Z ya teman jahit. Nih, kayak gini nih contohnya. Bagus banget kan? Nah, ini tuh cuma bisa dilakukan di mesin jahit digital portable seperti yang ada di depan aku ini teman jahit. Jadi, aku punya disini ada Juki F300, Juki HZL80HP, dan Singer 9100. Ini tuh biasanya adalah pilihan dari anak-anak fashion design ya teman jahit. Kenapa? Karena dia itu udah punya lebih dari 40 pola jahitan dan juga pola bordir alphanumeric yang aku bilang tadi. Jadi, berguna banget buat kalian yang mau proyeknya tuh ada custom-customnya gitu. Yang kedua, ada pemasang benang otomatis atau automatic needle threader ya teman jahit. Ini tuh berguna banget fungsinya karena untuk efisiensi pemasangan benang kalian. Karena biasanya kalau pemula tuh sampai butuh bantuan mata nenek. Nah, di samping aku ini udah ada digital portable Jaguar tipe 405. Dan dia ini udah punya sistem DQS atau Digital Quick Threading System yang bahasa Indonesia-nya adalah pemasang benang otomatis satu tangan aja. Nih, kayak gini nih. Jadi, tuasnya ini ada di samping ini, di bagian samping. Jadi, kalian tinggal tekan, set. Itu cuma butuh waktu 9 detik aja, itu benang kalian udah masuk ke jarum. Dan semua mesin jahit digital portable itu sudah punya fitur itu ya teman jahit. Tapi, jangan khawatir buat teman jahit karena mesin jahit portable mechanical itu juga sudah ada fitur automatic needle threadernya ya. Contohnya, nih, disini udah ada mesin jahit yang paling sering banget dicari sama teman jahit. Brother JK17B. Dia juga udah ada fitur automatic needle threadernya disini ya, teman jahit. Nah, jadi buat kalian yang pengen cari mesin jahit portable mechanical di bawah 2 jutaan, ini bisa jadi gacauan kalian. Yang ketiga, ada gigi mesin atau feed dock. Nah, feed dock ini fungsinya apa sih Kak Tanti? Jadi, feed dock ini fungsinya adalah untuk membantu jalannya kain waktu dijahit ya, teman jahit. Jadi, semakin banyak titik feed dock yang kalian punya di mesin jahit itu akan semakin bagus. Terkhusus buat kalian yang akan ngambil skol atau tebusana, itu akan banyak eksplor kain dari tebel hingga tipis. Jadi, kalian sangat membutuhkan fitur ini. Dan lagi-lagi, aku akan rekomendasikan ke kalian itu mesin jahit portable digital. Khususnya, mesin jahit Juki F-Series. Kenapa F-Series? Karena di semua Juki F-Series ini sudah punya fitur tercanggih, yaitu box feed technology. Box feed technology adalah gerakan gigi mesin yang menyerupai persegi panjang yang memastikan bahan itu selalu bersentuhan dengan gigi mesin pada saat dijahit ya, teman jahit. Jadi, gerakan bahannya itu sangat-sangat stabil. Nah, di samping aku sudah ada F-300 ini nih. Nah, kalau kalian pakai ini, kalau kalian mau jahit bahan tipis kayak organza atau sutra, bahkan tebal sekalipun seperti leader atau denim, itu dijamin bahan kalian nggak akan kerut dan nggak akan tersendat-sendat. Tapi don't worry, balik lagi, disesuaikan sama budget ya, teman jahit. Kalau budget kalian lebih pas ke mesin jahit portable atau sekitar 2-3 jutaan, aku akan rekomendasikan mesin jahit yang super bandel ini, Singer 4432 Heavy Duty. Kenapa? Karena dia udah punya 7 titik gigi mesin atau feed dock, jadi jahitanmu dijamin mulus terus. Yang keempat, ada pengaturan kecepatan. Nah, fitur ini tuh berguna banget buat kalian yang mau ngambil proyek-proyek yang hasil jahitannya harus rapi ya, teman jahit. Kayak bridle atau hot kutur. Jadi, fiturnya tinggal langsung digeser aja nih di sini, bisa jahit sesuai kemauan kalian kecepatannya. Nah, fitur ini tuh cuma ada di mesin jahit digital portable ya, teman jahit. Tapi nggak cuma di Juki F-series aja, F300 ini. Kalau kalian cari tipe lain, kalian bisa langsung scroll-scroll di marketplace kita di kategori mesin jahit digital portable. Scroll-scroll aja! Yang kelima ini ada 3 jenis ya, teman jahit fiturnya. Yang pertama ada pemotong benang otomatis atau auto thread cutter. Terus ada jahit mundur otomatis atau auto backtack. Dan yang terakhir ada pengaturan ketegangan benang otomatis atau auto tension. Nah, kita mulai dari bahas yang pertama dulu aja kali ya. Pemotong benang otomatis atau auto thread cutter. Nah, jadi fitur auto thread cutter ini tuh udah ada di beberapa mesin jahit portable digital ya, teman jahit. Jadi, kalian bisa langsung pencet tombolnya, set, langsung benangnya keputus tanpa harus kalian tarik-tarik kayak biasanya. Dan lucunya di F300 ini, kalian bisa dapet fitur ini di pedal-nya juga loh, teman jahit. Kayak gini nih. Yang kedua ada fitur jahit mundur otomatis atau auto backtack. Nah, fitur ini tuh berguna untuk jahit label pakaian atau buat kalian yang mau hasil jahitan kuncinya jauh lebih rapi. Yang ketiga ada pengaturan ketegangan benang otomatis atau auto tension. Jadi, di mesin jahit portable digital itu, kamu nggak perlu tuh atur-atur tension. Karena di mesin jahit digital nih, sudah ada auto tension-nya. Dan yang terakhir adalah fitur posisi jarum tetap di bawah atau needle down position. Nah, itu small things yang ternyata nggak banyak orang tahu loh, teman jahit. Jadi, fitur ini tuh berguna banget ketika kamu itu mau jahit sudut. Jarumnya nanti akan tetap di bawah posisinya alias menancap bahan ketika kamu berhenti jahit. Jadi, kalau kalian mau manuver bahan nih, mau digerakin bahannya, itu bahannya nggak akan lari kemana-mana karena jarumnya otomatis ada di bawah. Tadi ada lapan duan untuk memilih mesin jahit portable andalan kamu sesuai dengan budget masing-masing ya, teman jahit. So, buat kamu yang punya budget pas dan pengen punya satu mesin aja yang udah bisa semuanya tanpa perlu repot gonta-ganti lagi nanti, aku rekomendasiin buat kalian pilih tipe mesin jahit portable digital. Tapi buat kamu nih yang, oh ternyata budget aku dibawa sedikit dari mesin jahit portable digital nih, Kak, don't worry, aku saranin kamu bisa beli mesin jahit portable yang harganya lebih affordable, tapi juga tetap memperhatikan fitur-fitur yang sudah kita bahas tadi ya, teman jahit. Check-check description box di bawah untuk check out beberapa produk yang tadi udah kita bahas. Like dan subscribe jika kalian mau belajar tips dan triks jahit-jahit lainnya lebih jauh ya, teman jahit. Sampai ketemu di video berikutnya. Toko 3, buat jahit jadi mudah. Ciao! Aku pilih yang mana ya? Kayaknya yang ini aja deh. Toko 3, buat jahit jadi mudah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.